Hai Ajeng Cute, Hai Galeri Ahaye, Hai Macan Otara, Hai Hendra Teja Apa kabarmu semua? Tolong dong bubris masalah Hakim Sudrajat Demiati Yang pernah diangkat oleh SBY sebagai Ketua Jaksa dari 2013 lalu Nah saya sering membahas, membalas speech ajeng dulu Kalau seringkali di era SBY ini kebal hukum termasuk anak-anak SBY Yang dulu menjerat seorang kibas di kasus swab KPU Dan perbelanjaan alat-alat KPU yang dikatakan oleh Antasari Azhari Jadi inilah saudara-saudari vaksin untuk memperkebal hukum di era SBY Semua lolos termasuk pada saat yang menjadi Ketua KPK adalah Abraham Samad Peninjau lapangan adalah Nobel Baswedan Semua hukum di era SBY itu bisa tukar tambah Apakah ini suatu saat akan dikuat semua? Ini sudah melibatkan 50 orang Orang yang ada di kisaran seorang Sudrajat Demiati Oke jeng, ahaye, kira-kira adakah orang yang akan gemetar masalah Orang kasus kekebalan hukum di era Bapak SBY ini dulu Kira-kira ada nggak yang akan ketar-ketir? Menurut saya, karena banyak sekali yang terlibat di dalam kasus OTT-nya seorang Hakim Jaksa ini Nah selama ini saya bilang Bosnya Borak, Bosnya Permalin Itu semuanya kebal hukum Nggak akan tersentuh hukum sama sekali Nah ini bro, karena apa? Kekebalan vaksin hukum ini ada di sini Nah ini baca Hakim Jaksa yang diangkat oleh SBY 2013 Lalu Ini dia Bos Salam waras Ajeng dan kawan-kawan Dan sekarang ini Ajeng sudah kayaknya suaranya agak melepon dah Nah mencari-cari kesalahannya si Ganjar dan Kibran Jeng, coba Jeng Saya pernah menceritakan sama Anda Stitch Anda Sering kali, bukan hanya satu kali Bahkan ribuan kali Dan Anda selalu merepot-repot akun saya Kenapa? Takut kalau saya bilang Kalau si Raja Formalin itu kebal hukum Sinterklas Dari jual-beli hukum ketika dia menjabat Seolah-olah Ajeng saat ini Menggoreng isu itu di zaman Jokowi Tetapi saya setit Mereka selalu marah Ya kan Jeng? Ahaye? Ya tak? Kalau dulu Yang namanya masih Ketua KPK-nya adalah Abraham Sama Peninjau lapangannya adalah Yang namanya Nopel Baswedar Hukum kita ini bisa Diperdagangkan jual-beli tukar tambah Ya Pertama Bisa ditukar dengan kebun kelapa sawit Bisa ditambah dengan Kosan yang ada di Bandung Nah Makanya Ya Pada saat Seseorang Komen Enakan di zaman SBY dong Semuanya lancar Begitu Katanya Ya tak? Eh Aduh Nih ya Kiranya sudi aja Yang membeberkan siapa saja yang akan terlibat Di dalam kasus OTT Seorang Hakim Sudrajat Dimianti ini Kalau dulu-dulu Isu-isu saja Ya di 2014 itu Dia itu sudah lama kena Tapi lewat-lewat Nah inilah Sebenarnya Kekebalan Hukum dari Keluarga CK Ada pada dia Ternyata Ya Oh ye Hmm Semoga aja ya Jangan merebet ini ya Vaksinnya itu Melaju ke CK Jangan merebet ini ya